Intro Melalui Instagramnya, Kang In menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk para penggemarnya. Di dalam suratnya ini, Kang In mengungkapkan rasa bersalahnya kepada para member Super Junior yang ia anggap harus menghadapi hal-hal yang seharusnya mereka tidak hadapi karena masalah-masalah pribadi dari Kang In sendiri. Selain itu, Kang In juga mengucapkan rasa bersalahnya kepada para penggemar yang sudah setia menemani dia selama 14 tahun ini. Sebelumnya, Kang In memang sudah lama meninggal aktif di grup Super Junior karena terlibat di beberapa skandal. Salah satunya adalah skandal menyetir dalam keadaan mabuk. Semoga ya, keputusan Kang In untuk keluar dari Super Junior merupakan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Nah, kalau baru supaya tidak ketinggalan berita-berita artis Asia lainnya, jangan lupa pantengin terus kapanlagi.com. Thank you for watching, see ya! Terima kasih telah menonton!